Mereka merupakan sosok cengengesan di video berdurasi 30 detik tersebut. Sri Sumarni pun turun tangan sendiri memangkas rapi rambut kedua kades tersebut di ruang kerja Bupati Gerobokan. Menggunakan gunting, Sri Sumarni mencukur pendek rambut panjang bagian belakang kedua kades berwajah sangar tersebut. Dengan momentum ini, Sri Sumarni pun berharap kejadian serupa tidak terulang. Sebab sejatinya kades merupakan sosok pemimpin desa yang selazimnya bisa dijadikan suri tauladan. Diketahui kedua kades gondrong didampingi belasan kades yang tergabung dalam paguyuban kades sekabupaten Gerobokan berinisiatif soan Bupati Gerobokan menyoal video heboh tersebut. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi serta memohon permintaan maaf. Dalam pertemuan itu, hadir pula kades kejauhan, kecamatan Tegawanu, Sugeng Haryanto, yang videonya memukuli penjual rujak juga viral di media sosial. Sri Sumarni pun meminta supaya di kemudian hari, aksi main hakim sendiri tidak terulang lagi. Pertemuannya digelar selama kurang lebih 40 menit itu juga dihadiri Sekda Gerobokan, Moh Sumarsono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Gerobokan, Hari Yono, serta beberapa camat. Sekda Gerobokan, Moh Sumarsono, menyampaikan kades-kades yang menghebohkan publik akibat perbuatannya yang tak pantas tersebut langsung diberikan pembinaan. Sehubungan dengan adanya viral video yang menyebar, saya selaku Kepala Desa dan rekan-rekan apabila ucapan saya tidak menyinggung dengan adanya suatu perasaan siapapun menghina baik dari masyarakat seluruh Indonesia dengan ini adanya kegiatan itu saya mewakili rekan-rekan Kepala Desa minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mana sebenarnya bagaimana sih, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Itu bergurau itu, Mas. Tidak ada suatu yang tercanda. Iya, tercanda. Itu tadinya yang pada saat tadi disitu. Terima kasih telah menonton!